Terima kasih telah menonton 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 saya ingatkan belum ya, jadi pengenal-pengenal yang belajar tidak ada. Jadi pada tahun 1968, waktu itu kalau saya tidak salah, apa itu Apollo berapa menarangnya? Saya itu waktu itu memiliki istimewa perusahaan Stadiq Printempsom, memiliki istimewa perusahaan Stadiq Printempsom, karena saya sebab lupa perusahaan dia harus memilih kesegiatannya juga. Jadi di sana saya memilih kesegiatannya juga. Jadi di sana saya memiliki istimewa perusahaan untuk memiliki istimewa. Eh Pak Menel Albert Einstein itu. Jadi kalau saudara masuk Printempsom. Sebenarnya jalan Carnegie Day. Terus ke sana itu namanya Mercer Street. Mercer Street itu kira-kira nomor berapa, nomor 6, maupun saya berdua-dua-dua di Befak Menel Albert Einstein dulu. Ini punya dia, katanya ini dia sewa dulu, tetapi kemudian ketika dia meninggal ke milik rumah itu, nah apa itu, membuat itu sebagai apalah, sebagai tidak dibuat, tidak ini, sebab aluraya saya sendiri tak pernah membeli rumah, tak pernah membeli mobil. Selain ini. Kalau di kita, bila perlu, mau utang, mau beli mobil. Itu tinggal. Jadi nama ini, saya lihat di sana yang terkesan kepada saya, saya lihat di sana Bapak Tulisi Masyarakat, di ulangnya Masyarakat, itu rumah itu dua cinta, dua cintanya. Rumus-cumusnya masih ada beberapa di sana. Itu di Bapak Tulisi Masyarakat. Jadi nama ini, kita juga ketika saya, apa, mereka berkumpul menjadi, apa, Bapak Tulisi Masyarakat, 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 Bapak Tulisi Masyarakat. Terus saya lihat semua ini, pertama harus ingat, bahwa dia itu pernah melamar sebagai dosen di juri, ketika kita orang. Betul. Jadi artinya apa? Orang sekaliguran misalnya, kok kita orang kok, dia tidak ini, tapi dia kembali ke kantor, kembali kerja di kantor paten, di sana dia matang, dan sebagainya. Bapak Tulisi Masyarakat. Bapak Tulisi Masyarakat. Bapak Tulisi Masyarakat, yang menarik tentang kedatangan Albert Einstein ke Opa Bipin, ke Amerika Bipin. Presiden Amerika Serikat, tersebut saya tidak salah wakil tukung, saya tidak salah wakil tukung, saya tidak salah wakil tukung, Meminta kepada hibutan besar Amerika Serikat di Swiss, supaya Einstein, apapun caranya, harus segera dikirim ke Amerika. Tetapi, protokatnya kepada bagian ini, apa itu namanya, ee.. Entah bagian apa itu, orang ibu-ibu, di Kedita Misaran Amerika Serikat. Ketika, Anissa yang datang ke sana, beritanya, begini, kamu ini, bapak ini, partai politik, apa? Anissa yang bilang, tidak mengerti itu. Itu, orang merasa. Orang semua mengenal anda gergangan, emas yang tidak ada. Tapi, saya, 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 saya mau mengerti politik, Ini, saya, dari orang-orang yang tau, asli, islam itu. Itu. Di sana, lalu saya, kenapa saya, ada algorans, saya, coba, saya, coba, saya, 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 tidak mengerti politik saya, saya, sementara saya tidak salah ingat ternyata, ucapan dengan rekerja supaya ibu, ibu, ibu segera dikecap langsung nah habis ucapan saya harus dikecap Einstein harus dikirimkan segera okelah dalam hal itu bahwa ya setelah dia kesana dia tidak mengatakan pekerjaan Amerika Serikat tidak mengatakan tidak lakukanlah apa yang anda kira baik buat bangsa ini dan dia juga meminta nasihat sebelum perbuatan buah matahari kemudian kalau satu waktu kemudian kalau satu waktu kemudian 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 coba dapat kunjung fisika saya pernah satu bulan fisika di sana di sana ada namanya metal lab atau metal sempatnya untuk membiarkan di sana ada saya pernah mengulang-ulang di situ di sana tapi sebenarnya 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 Jerman telah memulai membiarkan ke Profesor Hanz yang sampai menjauh ini ya kan jadi itu akhirnya itu istrinya dan itu ya pokoknya jangan dia dikirim ketika dia dikasih kalimat kure di igel keselati artinya artinya di igel keselati itu saya tahu jadi bukan dari buku tapi saya ingat persis memang dikatakan orang-orang yang tahu persis jadi kemudian setelah itu dikirimkan ini dia dilakukan oleh ketebatan-ketebatan dikepatukan dari korema itu satu-satu kehebatannya untuk saya dia bukan hanya jauh juga jauh jadi dia tahu bukan seperti misalkan saja barangkali air sebesar sini kalau mereka masuk lap maka lapnya makan kacau jadi dalam hal itu memang ada orang-orang tertentu jarang sekali orang seperti di kota misalnya yang menangkap mobil ini dalam hal itu misalkan saja sama seperti di raku ya saya ada kelihatan tetapi ya saya lakukan apakah kalau ini orang ini berjumpa jadi dari kebetulan dulu mengalami tahun 70-70 jadi sebenarnya kita sudah semua selesai di Indonesia jadi kalau di Indonesia di Indonesia apakah kita klik awap untuk masker itu bukanlah berlangsung kerja atau selalu berlaku kandidat kandidat itu yang disebutkan kandidat dokter lalu seperti itu kita bisa kualifikasi untuk namanya itu dan memulai kandidat harus tetap didampingi artinya tiap minggu harus jadi jadi dari menurut saya pada waktu itu sudah hebat kalau kita selesai 5 tahun di Indonesia jadi tetapi bukan mengatakan ini artinya jadi misalnya ini kenyataan saya saya segera menggir ke laki ketika saya pulang dari MIPI tahun 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 maka itu partikel yang bergerak lebih cepat dari cahaya, namanya Jogsul Tartu, Jogsul Tartu saya tahu juga yaitu secara kebetulan orang maslami tetapi istrinya akan berhidup, berhidup. Jadi itu karena apa, germanisme sama emak, anggih apa gitu. Untuk orang-orang yang, ya apalagi, yang terdengar berhidup. Jadi saya katakan di sana, puluh orang-orang di sana, saya merasakan terlalu tidak ada itu juga. Saya misalkan mengetahui, ada juga teman saya dari mana, dari Saudis dan Engkara Dukitulang juga ya, seperti biasa kan, lagi yang menanggung berhidup, di BGB, dan juga. Tapi dalam hal itu, ya bisa juga cepat selesai, tapi ada juga sampai 10 tahun, sampai selesai. Kembali, gua kemasat saya, yang saya kenal, Mbak Mare, gua si Cintang, gua juga berhidup, yang sebelumnya saya berhasil, saya berhasil, saya berhasil, dari kelas proyek. Jadi dalam hal itu, Mbak Maen, yang saya mau dikatakan dalam kita bekerja, janganlah membuat sekat-sekat, malah kalau kita merasakan percaya, we have a united, we strong divided. Jadi kalau kita berpercaya orang begini, kalau kita berusaha sendiri. Jadi kita harus ini, kalau saya sih misalkan saja, selalu melihat sikit-sikit orang, saya melihat setiap orang itu, berada di sana, walaupun bukan berarti, Mbak Maen, itu keikinan saya saja. Siapapun anda, saya akan pernah bertanya, apa sih suhu saudara-saudara, saya itu panggil. Jadi dalam hal itu, saya rasa, jadi dia terselamat saja. Bahwa, saya gini, jadi hari setiap sering kita katakan, aduh, dia itu seorang guru, tapi tidak menggurui, apa maksudnya? Ya kalau ada guru, kan menggurui, kan begitu. Menggurui apanya, saya pun berguru saya setiap hari kepada orang, malah pernah saya bicara, bicara di kereta api, kereta api dengan seorang-orang yang barangkali hanya tamanya, SMP atau ini. Dia ceritanya, saya pun belajar sesuatu dari sana fisika. Jadi, ucapannya itu, saya kenakan-kenakan menghubungi saya, aduh, my god. Memang saya sudah tidak punya itu selamat. Jadi, saya senang keluar yang menghubungi saya. Tapi banyak orang, katanya yang tersinggung, kalau jadi guru, duh, kita bersyukur dong. Apalagi kita tanpa payah, kan kita... Mungkin. Jadi, maksud saya, kita tak usah ini lah. Jadi, mungkin harus kita... Kemudian, apalagi yang mau saya ceritakan satu hal ini, Sama 70. Itu datang ke Sirakius itu untuk... Apalagi saya datang, bahwa jurusan relatifitas Sirakius itu, fisika itu secara resmi sekolah itu diresmikan dan dibawang oleh Albu Raksa. Jadi, kita lepas dari belakang. Kopi Sierli, Tandu alweseng yang digantikan. Lalu, dia tak akan berlaku banyak dikerja. Kamu, buka saja di situ, katanya. Satu hal. Kalau kamu, penuh saya, menurut saya begitu. Jadi, mengenai histori. Jadi, yang sangat menarik. Jadi, sebenarnya, terus terang saya datang. Ketika saya meramalki ini diserita. Saya kira-kira, aduh, berlaku yang menolak saya. Saya..., itu adalah, mengenai ibu ke Sirakius. Ingena saja. Apa yang kami akan ngerikan sebagai perubatan kembali dari komentar ? Lalu, masih dulu, ketempat itu. Lagi dari komentar itu, di rumah, si Lelisa masuk. Langsung. Gimana ? Tengah sana, kalau begitu dari kolomnya, sampai kembali, mau mencukupi masih. Tapi, satu itu, nah. Tapi, saya sudah katakan. Tapi, saya berdikini, keseritinya itu. Satu, ketujuan. bahwa saya gagal di apa-apa sekali, bukan apa-apa saja jadi di teringat saya disirai itu sebagai provisi, di sejujurnya masih percobaan kartunya itu kartunya itu kalau saya buktikan sehari-hari itu bahwa saya itu misalkan saja ya istirahat kita itu bukan hanya manusia tempat begitu terlebih dahulu, terlebih dahulu saya berjalan dengan BUMB, saya bisa melalui 20 tahun saya dari akhir tahun saya, kartu saya diubah menjadi yang biru, namanya itu student Goodstain, akhirnya sudah disini saya sebagai kemahasiswa depan kemudian yang sama, kamu dalam beberapa bulan ini, kemudian saya akan mengambil kandidasi kandidat dokter, tujuannya, saya mau abri itu ada 16 besar belu yang kandidat dokter ada 16, ini 11 tahun kemudian bunuh dunia sih orang ketulia payah ini, kan gitu lalu, ya ketika saya ikutnya, walaupun kursiawan kita bukan main-main jawab, saudara-saudara saya akan menginggalkan istri dan anak murid, satu pengorban malah anak saya yang kedua yang sekarang sudah dokter, dokter spesialis saham lahir, tidak saya jadi satu pengorban keluarga dunia jadi, satu pengorban keluarga dunia kita makan juga kita tinggal kita bisa memakan jadi, saya bukan main-main, saya berhati-hati 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 tetapi, hari pertama, hari pertama, waktu itu saya ingin mengapa, saudara-saudara saya ingin mengapa, saudara-saudara saya ingin satu pengorban kadang seksuali, saya ingin mengapa setiap hari, kita tinggal, kita tinggal selalu semua juga ada tiga tidak ada yang bisa dan saya ketika itu saya ceritakan sebelah karena penerangkapan itu saya pulang dari India dan saya jauh 6 jam saya tulis selalu dari istri saya harus kekiraan saya kira saja karena masa soal satu soal satu dari 5 soal tapi seharannya jadi sudah pasti tidak lulus menurut saya tapi rupanya seperti ini maksudnya the best 30% sudah terbaik yang lulus sudah saya lalu lagi selasa abu kawis mereka kan kekuatung saya selesai jam setengah saya sudah selesai bahkan di situ tulisan itu apakah itu kita cari sebut itu atau boleh pokoknya sudah usahan itu dari monitor saya karena karena saya sepuluh perangkapku disini asisten mekanika kuatung saya di peka asisten soal-soal daripada ini kita akan mengajarkan tentang kubis yang gesehkan dan segala macam jadi saya bilang seperti itu ya apa yang terjadi saya ada cerita dua minggu kemudian karena satu pengalaman yang terjadi mungkin saya lupa keluar ke risas di sus tidak dari mana ini hanya itu dia bawa saya memang masih ada tujuh kalau kita saya bilang saya pikir yang itu ya ya itu 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 ini 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 kan agak mungkin dan bisa diberikan itu melalui jika ia percaya kita terkini tidak ada yang Terima kasih. 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 dalam versi quantum biologi ya bisa datang kepada sahaja, siapa tahu mungkin bisa bicara-bicara begitu. Tapi saya katakan itu, saudara jangan, kalau saya, apa bedanya main guru saya nggak tahu, saya berasal dari saudara-saudara juga, saya berasal dari pertanyaan saudara-saudara juga. Kalau saudara mengatakan seharusnya begini apa, saya tidak menganggap saudara main guru. Jadi buat saya istilah main guru bukanlah istilah yang tidak baik. Si pahasiswa mengatakan dia deteksi, dia hanya mendeteksi medan listrik kok. Gue ada medan mahne. Masih cewek bilang, saya tidak bohong, saya mendeteksi juga medan mahne. Keduanya benar, menurut anda di mana sih pahasiswa? Kalau saya katakan keduanya itu benar, kenapa? Jatuh. Alat itu alat. Dari alat. Dari alat. Nggak, alatnya itu kan, alatnya itu alat yang bukan, katakanlah, made in Germany. Bukan buatan apa lah, buatan lipat bulus. Yang ini banyak. Alat ini akan menyatakan keduanya apakah ada medan listrik atau medan mahne. Pokoknya itu. Tapi si pahasiswa mengatakan, saya mendeteksi medan listrik kok. Si pahasiswa itu, wah saya mendeteksi medan mahne juga katanya itu kan. Masak katanya itu. Saya tidak bohong, si pahasiswa ngomong, dia tidak bohong. Ini apa-apa ini orang ini. Ini kok, ini orang ini saya. Ini maaf ya. Jadi ini. Pernah begini jangan-jangan. Nah ini. Jual lah apa ini. Hahaha. Itu mungkin ya. Mungkin ya. Saya benar, saya bisa matikan aja. Coba begini ya. Sebenarnya begitu katanya. Rupanya saya lihat begitu, mungkin saya rumah. Gitu. Hati-hati. Bapak belum bayar pajak. Itu yang ini. Tapi saya juga berpon. Oke. Sekarang ya. Apa yang bisa memberikan komentar? Kenapa saya katakan video-duanya benar? Ada hasil. Yang perempuan alatnya bergerak terhadap muatan. Ya. Nah itu yang betul. Jadi sebab. Kalau saya bergerak terhadap muatan ini. Sama juga saya diam ini muatan ini bergerak. Ya. 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 Itu. Sudah-sudah itu bisa memahami. Tapi umumnya banyak orang tidak berdiket kesalahan. Sebab disini sebenarnya dicerat. Persamaan-persamaan ini sebenarnya mengatakan. Mengatakan ya. Bahwa. Hal ini tak mungkin terjadi. Kalau. Anggapan seperti itu tidak senang. Yaitu. Saya bergerak terhadap muatan. Muatan diam. Atau muatan bergerak terhadap saya. Saya diam. Sama saja. Oke. Itu hanya mungkin. Itu diakomodasi oleh persamaan ini. Maka saya katakan ini bukan main-main ini. Sudah. 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 Satu hal lagi saya katakan begini. Bahwa. Munculnya sebenarnya. Maxwell. Maxwell itu. Dengan adanya Maxwell itu. Apa. Itu kontribusi. Tergeseran oleh Maxwell. Maka ini adalah sebenarnya. Langkah pertama. Untuk menyusuki kilkratitas. Sampai itu. Tentukan sejarahnya tidak langsung berkitab ini. Ada. Ada. Oke lah. Kedua saya katakan. Ini. Nomor tiga ini tuh. Yaitu persamaan paralelik. Hukum paralelik. Karena aneh tuh. Inilah pertama sekali. Orang bisa menghasilkan arus listrik. Tanpa baterai. Ini gak ada baterai itu. Katanya di sini apa. Kalau flux magnetik. Berubah. Maka muncul arus listrik. Oke. Walaupun itu maka arus induksi. Oke. Jadi saya katakan. Kepada orang-orang elektro pernah saya katakan. Kalau dulu tak tahu sekali. Tidak ada satu motor listrik pun. Yang tidak menggunakan arus induksi. Satu pun tidak ada. Jadi artinya ya. Untung saja ini. Kalau tidak ada. Mungkin tidak ada jungsan elektro. Artinya elektro tidak langsung di jalan. Di luar elektro. Baru ini saja. Jadi ada juga orang mahasiswa kita dulu. Mantap mahasiswa kita. Saya juga pernah mengajarkan elektro dinamika. Kepada beliau di sini. Kepada mahasiswa. Sekarang sudah profesor lagi. Kepada penang. Jadi saya katakan. Oke lah. Masa terhadap. Tapi ini. Kalau saya tidak akan menceritakan ini. The beauty. Ketindahan. Dan. Hal-hal yang memang sering sekali kita. Overlook. Selama ini. Bisa makan waktu. Percebak. Banyak cerita yang belum. Tapi saya tidak. Mungkin menceritakan semuanya. Kan mungkin. Lalu kemudian juga. Tapi saya katakan. Mengenai aksi dan reaksi itu tadi. Ada juga dalam istri. Kita temukan. Muatan yang sejenis. Tolak menolak. Berlawanan jenis. Tolak menolak. Sekarang begitu tadi. Nah. Itu dihafalkan sahaja. Begitu. Itu juga satu fenomena. Tapi apakah dua. Muatan di strik. Tolak menolak. Atau tarik menolak. Gak yang di alam. Jadi katakanlah. Q1. Q2. Kita ambil. Kalau ini positif. Positif. Yang ini arahnya ke kanan. Yang ini ke kiri. Kalau ini misalkan saja. Positif. Ini negatif. Yang ini ke sana. Yang ini ke sana. Yang ini ke sana. Kan juga berlawanan. Betul enggak? Saya percama kawan saya menerimu. Kenapa tidak pernah kita di opi. Selalu. Ini semacam rahasia alam barangkali waktu yang saya pikir itu. Kemudian. Kemudian. Lagi lama saya pahami. Ada. Implikasinya nanti pada di dunia dan kuantum. Tapi. Mungkin saudara-saudara belum menerimu. Dunia dan kuantum. Sebab. Sama seperti itu. Saya ingatkan. Kalau saya sudah berada juridik pantung. Tidak akan dipelajari. Jadi kadang-kadang. Kalau saudara mungkin. Ada. Ada buku saya tulis. Kulian saya berikan. Saya taburin dalam pukai Pak Zadar Zять. Ini mencoba saya yang mesti membuat menyusun program juridik pantung untuk Pak Zadar Zarah. Jadi kalau saya selalu orang lain mendaptingi saya. Pakai buku itu. Apakah. sucronis pantung. Di sana. Saya coba jelaskan. Pak. Jadi ini yg akan sesuai dengan apa yang saya paham. Dan memang. Itu bisa. Mas 세상. Jadi tidak, Pak. Semua sudah pernah pelajar juridik pantung ya. Sudah? Sudah? Oke. Misalkan ini operator family-toms, ini energy, atau sering dikatakan dikulis seperti ini, itu seperti ini, pakai yang masih jirak, ini namanya Eigen Vector, Eigen Function, jadi tahu tak mengenai Eigen Function program, ini diperkira berkenakan ini ternyata dengan ini makin menakutkan orang. Oke, jadi sebenarnya ini hanya semacam nyata, ini namanya, ada namanya satu lagi itu, ini namakan Vector Bra, ini namanya Vector K, oke? Oke, jadi supaya jangan saudara lupa, emang-emang, ini saya jembatin. Jadi ini, karena ini memang, apa namanya itu, Vector ini namanya. Nah, Vector itu, apa itu? Saya tidak bisa mengenai momentum ini apa, kecepatan, bukan? Jadi, fungsi kira ini artinya, kalau kita tidak mengerti ini, kita akan keliru. Mungkin kita lihat contoh sore, tidak, tidak. Tapi tidak mengerti, saya akan dikerjakan. Dan saya sudah melakukan waktu sama orang seperti itu. Oke, ini namakan edupsi ini hanyalah, sumber segala informasi. Semua informasi fisik. Jadi kita dapat informasi, maksud saya informasi apa, mengenai apa. Informasi, kalau kita ingin mengetahui tentang informasi, kita ingin mengetahui tentang informasi. 없습니다. Kalau kita ingin mencari momentum, saya ingin mencari nakar, jadi ni, kita tari bahawa sumber segala informasi. Informasi fisik dapat Thai dokanntuk, cheanya saya ingin mengetahui. Kalau itu kita tidak paham, tidak sadar, my God, you may be able to solve the number of problems in my life. Tidak bisa mengerti banyak soal, tapi saya tak mengerti apa yang saya kerjakan. Bermuda, bro. Jadikan, sama-sama banyak yang balik kepada ini, berkaitan dengan mulai dari Newton dan kalau siapa ini, ada orang-orang teman yang mengadap kita dulu namanya siapa, 100 Taumma. 100 Taumma. Ini. Dalam penelusan teoritasmu dengan gimana muda kita atau kepermainan kita, saya nanya kita ada kata-kata. Karena aku, aku menyebaran kata, aku menyebarakan kata, kata-kata. Ini aku, saya mengucapkan nih, setelah mas. Ini kesintikan yang mana mas. Mas, aku sebilang, seluruh masa sekarang sampai masa yang bisa disini. Untung ke dalam ini, ya kalau kita semua dari pasyarakat, apa ya, dari rumah sekolah. Masa tunjukkan, selamat menikmati 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 aslinya selamat menikmati 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 menikmati selamat 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 menikmati menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati 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 selamat menikmati selamat menikmati 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati sahabat Apakah sebarang S2, S3, S6, dan S3nya? Terserah. Ini. Termasuk jantarannya beberapa pecah Pak. Saya, Pak, menuruskan S3. Sama-sama saya dari ini. Oke, bagus. Ya lagi, karena saya masih muda waktu itu. Saya sudah dapat, apa? Sudah di... Masih 21 tahun saya sudah masuk S3. Dan dia katakan apa-apa, dalam 3 tahun saya selesai. Sebuahnya saya gunakan matematik katanya lagi. Banyak. Misika juga, bagus. Sedang begini. Ini saya katakan. Anu sebuah tali. Saya ingin saudara baru ditali, ini tanpa bentukan dengan tangan kosong. Atas 7 bagian yang sama. Maksud saya, ya tentu nanti saudara-saudara kok. Untuk memang otopsi bisa gunting ya, kalau itu. Bagian yang di atas 7 bagian yang sama. Tanpa ini. Lalu pertanyaan begini. Berapa panjangnya ini Pak? Bisa itu, tapi ini loh. Kan begitu itu. Coba. Sama seperti dulu, ada pertarungan begini. Ya, ada pertarungan begini. Ada sebuah perusahaan atau perusahaan material bangunan. Diperlukan seseorang. Siapapun. Karena mereka ini menjual potongan-potongan pipa ya. Yang harus persis. Yang bisa. Memotong satu pipa besi. Atas 3 bagian yang persis sama. Lalu arah ucah menjual gitu. Bagaimana ya. Ini aja sudah. 17,15059. Satu lagi ini. Bagaimana membagi ini? Persis. Dengan catatan. Kalau dia berhasil. Dia akan dapat ya 1000 dolar. Kalau tidak berhasil, dia akan dihukum mati. Atau telinganya dipotong satu. Gak ada yang berani. Wah, bukan membagi ini. Sebenarnya bisa pakai ini. Tapi ini ternyata jungliar. Sebab ada tau. Nanti tidak berakhir ini kalau ini. Kan begitu. Apalagi misalnya kalau akhirnya nanti misalkan 4. Kan begitu kan. Kalau dibagi 3. Wah ini nanti gak begitu. Atau katakanlah. Katakanlah supaya ini kan. Supaya ibu ini lah. 7. Katakan disini nanti keluar itu berapa. 17 lah. Tahu-tahu saudara-saudara. Bilangan rasional dan irrasional. Kalau bilangan rasional. Artinya begini. Bilangan rasional itu. Adalah bilangan yang bisa dinyatakan sebagai hasil bagi 2 bilangan bulat. Kan begitu tak. Itu kalau ini dapat koma nanti berulang-berulang terus itu. Kan begitu tak. Itu sifat bilangan rasional. Kalau rasional tidak begitu. Cuma kita teringat. Sering kita mendengar istirahat. Kita punya pikiran rasional. Apakah pikiran rasional itu. Apakah pikiran rasional itu. Putusan yang rasional adalah. Putusan yang bisa dinyatakan. Atas hasil bagi 2 bilangan. Putusan bulat. Saya bilang putusan bulat itu. Apakah dia kata putusan bulat itu. Kalau di Indonesia katanya. Kalau di Indonesia katanya. Adalah putusan yang dicapai. Bagaimana menurut saya. Kata putusan yang berbicara. Wajib. Makin lebih cingung. Jadi. Jadi. Oke. Ini. Cinggling. Maksud saya beginilah. Bagaimana kan saya akan mengatakan. Ini bagaimana kita setuju buat dia. Ini. Jangan tanya. Berapa panjangnya ini. Tapi ada tahini begitu kan. Syukur-syukur. Saudara bisa mengapalkan. Sebah. Ibu kemana. Oke. 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 Ya saya patah. Maksud saya. dengan tangan kosong ya tegak cua digunting nantikan akan hidup gunting yang kecil boleh yang besar pun boleh nggak bisa pakai mistar nggak bisa pakai ini Bagaimana ya akan nanti membuka kalau orang-orang anda Maha Bila ini kalau membagi dua sih gampang di bukan ujung-ujung tapi kalau belum bagi dia bagilah dulu katakanlah atas 5 bagiannya persis sama harus persis sama Hai tes case sejauh mana kita mengerti Hai ikuti resume kalau ternyata kita lakukan dalam ini ditemukan juga tapi lain caranya itu dalam rangka menunggu jarak itu kan bisa ditapakan sebagainya kalau dalam teori relativitas khusus jarak ini masih straight line dalam apa dalam teori relativitas umum itu tidak jadi kenapa apa kesukaran dalam teori relativitas umum teori relativitas umum kita tahu menyebabkan Hai gaya gravitasi itu bukan pektol Hai kalau dalam teori relativitas umum Hai gaya gravitasi itu bukan pektol tapi kalau masuk kita di atasnya relativitas umum jadi sumber kesukaran sebelum saya menyinggung sebetulnya sumber kesukaran pokok di dalam ini tentu relativitas ada tiga pertama persamaan-persamanya semua tak linear dan operator linear itu lah itu semua istilah-istilah matematik kan kita pinjam di sini semua ternyata linear kedua kedua saya katakan itu bahwa gaya gravitasi itu kehilangan sifatnya sebagai pektol bukan pektol bukan pektol tuh masa namanya saja gaya gaya kan pektol bukan pokoknya gaya gravitasi itu karena kalau kita tuliskan dalam persamaan ini nanti ini akan inilah yang kelar nanti dalam gaya gravitasi dituliskan begini ini alpha bisa katakan ditambah ada satu simbol yang aneh alpha beta Kamiонов a ini namanya simbol kristopor apa namakan itu dx beta DS dx gamma DS kalau ada berudang-udang ini ya saya bukan ada di sini tak muncul dekravitasi ini nama kristopor simbol kristopor Jadi kalau kita lihat ini sebenarnya ada yang buat Christopher Simbor, satu dituliskan begini, Alphabeta Gamma, satu dituliskan begini, aku akan nama akan Alphabeta Gamma, ini namakan Christopher Simbor pertama, saya tuliskan ini, ini bukan nanti muncul permasalahan, sekarang sudah diperbuncingkan itu, beberapa tahun yang lalu, kita bisa di Silakius, kita juga dengan Roger Payne Row, orang-orang ini, dan nilai waktu itu masih hidup, ini namakan Christopher ini begini, kalau itu diperensiasi, ini namanya, kalau ini namanya, jadi ini, ini jadinya ada satu sifat ini, ini memang sayang sekali ini, saya maksud saya sebalik, kalau Gamma ini, U, G, Alphabeta, ini sama dengan Cornicle, ini Cornicle ini, Betatunya ini sama dengan nol, bila ini tidak sama dengan ini, satu bila ini sama dengan ini, oke, harus diingat bahwa dengan demikian kita langsung bisa menuliskan, saya sudah mengapakan beberapa jago-jago elektro, ini berdasar lain, untuk membuktikan ini saja sendiri mereka, coba hitung, jadi karena kalau kita hitung, misalkan saja ini, kalau kita hitung ini persis, bukan dengan mencoba-coba, hanya dengan modal itu, modal apa, saya katakan ini nol, bila ini tidak sama dengan ini, bila Mute sama Beta, satu sama Mute, itu kadang-kadang kita lihat, nanti saya kata, boleh tidak, lain daripada Delta, Alvaro, Delta, Betasigma, ini hal-hal yang sederhana, tetapi ini memperlukan ini, hanya ini, hanya modalnya seminimal mungkin, ini namanya trik minimalis, ini memerlukan apa-apa, jadi itu bisa berbagai cara, karena tadi maksud saya untuk ekonomisnya, gampang saya digunakan itu, ya kan, dimana Alfa Beta, Epsilon ini juga Alfa Beta Gamma, ini sama dengan, nilainya adalah, plus satu, minus satu, nol, gitu, dia satu kalau ini permutasi benar, minus satu kalau ini permutasi galil, dia nol kalau ada dua indeksnya yang sama, dua atau ribu, kan, tapi mau ngomong-ngomong apa arti permutasi, istilah yang ini, kenapa arti permutasi, ada satu buku servis dulu, dollar physical, itu bisa saya jelaskan, itu apa permutasi, itu tidak sesederhana yang dikirimkan, karena itu ada buku permutasi namanya, saya emang orang yang, kan, ini ya, permutasi ini ya, permutasi, permutasi genap kali permutasi genap, permutasi ganjil kali permutasi ganjil, kita perolah permutasi genap, oke, permutasi, diajak permutasi ganjil kali permutasi genap, kita perolah permutasi ganjil, permutasi genap kali permutasi genap, genap, oke, sekarang kalau kita pernikahan intertai, kalau dalam dirana, yang ganjil kali yang ganjil, ya tetap ganjil, ganjil kali genap, ya genap, genap kali genap, ya tetap genap, nanti, ini juga digunakan orang sekarang untuk menambah, embellator kepada struktur algebra yang baik, jadi dalam hal ini, apa sebenarnya arti permutasi? dalam hal ini, bagaimana? bagaimana kita mengatakannya? katakan, jadi, katanya begini, kalau ada n-benda, n-benda, ternyata membentuk n-fakultas permutasi, diantaranya itu n per 2, jumlahnya, genap, n per 2 ganti, ini kan tinggi permutasi 3 ganti, ada 6, 3 diantaranya ganjil, 7, genap, oke, ya itu ini kan, tau kan, tau kan, apa namakan itu permutasi apa, permutasi statistik, Einstein statistik, Einstein statistik, itu bisa dijelaskan untuk gravitasi, kan, jadi, oke, jadi, oke, saudara-saudara, baiklah, saya katakan begini, sekarang apa yang kita gunakan untuk memprojektur gravitasi, saya katakan itu gravitasi umum, tidak membangun dari prinsip general covariance dan general equivalence, sebenarnya bentuk yang paling sederhan dari prinsip equivalence begini, itu artinya bisa membilangkan efek gravitasi itu, jadi begini, misalkan ini sebuah laboratorium, oke, saudara berada di dalamnya, melakukan satu percobaan, kan, itu sambil jatuh bebas ini, percobaan itu bisa menimbang daging dan ini, kan, jatuh bebas, kan, bisa dibayangkan, jatuh bebas, sabar-sabar saya, hasilnya nanti akan sama, jika saudara berada dalam sebuah laboratorium yang diam, tapi tidak agak berangkat, jadi sama, jadi itu salah satu, karena namanya, artinya disini kan bahwa gaya, 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 apa, gaya gravitasi, jadi sebenarnya begini, itu sebenarnya, kalau kita lihat kenyataannya, grafitasi ini paling aneh dari yang lain, artinya apapun ditembus, karena kita tidak bisa melepaskan diri dari gravitasi, kita kalah-kalah interaksi antara, apa apa, apa bagaimana, apakah interaksi antara, interaksi kemah dan ini kan begitu, bagaimana itu, kembali sekarang, saya katakannya, akhirnya, kembali, sebelum akhirnya ada satu lagi masyarakatan, Akhirnya masih bicarakan mengenai model-model Seperti apa universe kita di dalam semesta kita ya Alam semesta itu termasuk kita kan buat kita Jadi yang paling favorit sampai sekarang ini Itu adalah model isotropic model Model isotropic, uniform isotropic model Jadi dalam hal itu, itu ada namanya menghasilkan cross-unitas opening Itu yang sangat interesting, tapi saya pikir tau Sebenarnya saya mau pesan tapi kok the hair Kalau saya jelaskan nanti tanpa ada menyinggung bagaimana Bahwa bukan dari sesuatu tiri yang berdiri sendiri Tapi sesuatu yang di latar belakang boleh hitam Sampai Einstein, sama relatif tersus Tapi bukan begitu saja Jadi dia mengatakan, dia mengatakan begini Eran mengatakan begini Orang-orang yang mengerjakan juratilitas semua orang lain Oh saya sudah banyak om belajar aja Tapi saya gak apa-apa perlu Saya juratilitas khusus Omong kosong Omong kosong, saya berani bertahan He will never understand juratilitas Ini bukan hal yang mungkin Bukan big thing lah, bukan big news Tapi kadang kalau kita mengatakan resep tiri grup Oh maski warna itu Tentu ya bukan Sekali coba terus dapat, gak bisa Nah disini Ini anti instant food ini Bukan instant Saya yakin tidak ada instant yang boleh tamu Dari kan Sekarang ini bisa saudara hidup Ini semua dari rumus-rumus tadi bagaimana untuk Apa ini Ini dalam vakum Dalam vakum ini 0 0 0 0 Vakum artinya apa vakum Kalau tentu dalam elektromanya saudara pernah mendengar vakum kan gitu Apa itu Apa itu vakum Coba Ada vakum Ya Apa itu Jadi misalkan ini muatan lah ya Apa itu vakum Kalau dikatakan ini Saya mau menentukan medan dalam vakum dari Ada muatan lain Ada muatan lain di sekitarnya kan gitu Sebab harus itu berada ya Anda punya pengertian yang lumayan Minimal Pemertian yang memadai Sebab yang memadai dan lumayan lain Oke Sekarang Ini udah mungkin juga Jadi vakum ini sebuah masa bintang Ini warnanya itu vakum Oke Bukan berarti Karena orang mengatakan bahwa vakumnya itu Ruangan yang tekanan lubaranya kecil sekali Bukan itu masalah Kamu gitu Karena itu biasa yang dipakai Warang eksperimental Vakum artinya tekanan lubaranya kecil Kamu gitu Jajah-jajah Sampai Oke Sekarang saya katakan mungkin sesudah-sudah Karena ini nol-nol Rigid tensor itu nol-nol Ini dalam vakum Maka Maka dikatakan Riemann Eh Konformal tensor itu sama dengan Riemannumum Riemann tensor Nah Sekarang Akhirnya dari sini juga Sekarang nanti masuk ke pantang Kalau begitu apakah persamaan medan gravitasi Kita sudah jelaskan persamaan medan elektromagnet Sekitar sini Sekarang nol-nol Sekarang nol-nol Sekarang nol-nol Sekarang nol-nol Sekarang nol-nol Sehingga Dan ini R Alfa, beta Vk, C pangkat 4, T alpha beta, dimana ini materi, itu materi, ini tensor Einstein, Einstein-Tensor ya, tapi ini namanya, kalau kita gitu, G alpha beta, jadi kainnya, kainnya adalah yang biasa diberikan 6,67 x 10 pangkat minus 8, cm pangkat minus 2, gram pangkat minus 1, Lufa, stanta grafitis, apa, gram minus 1, detik minus 2, sekarang gini, ini meter ke sini, jadi ini yang mulai, untuk mengembangkan kepada kosmologi ditambahkan, Untuk metodon kosmologi mereka tulis begini R alfa beta Kurang setengah G alfa beta R Ditambah lambda G alfa beta Sama dengan 8 VK C kecepatan saya G alfa beta Ini namanya Kosmologi Sekarang saya jelaskan Pokoknya kalau ada penilai pertanyaan Anytime Dari sini muncullah 3 model Satu model tertutup Model terbuka Plus model Dan Namanya itu Apa namakan itu Jadi Model tertutup itu adalah satu model Model isotopi Halusin star Yang mempunyai Apa namakan itu Kelingkungan yang positif Tetapi ada hal-hal yang mau saya katakan di sini juga Sayang sekali saya tak cuma menjelaskan kenapa didikian pertama Bahwa di dalam model tertutup ini Keliling lingkaran tetap 2 V R Tetapi jari-jari lingkaran Lebih besar dari R Akibatnya kalau dalam V Keliling dibagi jari-jari 2 V Di sana lebih kecil dari 2 V Kemudian juga volume Volumen Volumenya di sana Lebih besar daripada volume bola Misalkan Lebih besar daripada volume bola yang biasa kita kenal 4 per 3 V R Itu Dalam apa itu Kita atau juga teman saya Seorang dari Cekokan juga Mungkin ini Ini Seorang kita diambang sini Menjadi biangnya Biangnya Mas Saya enggak bisa melihat Artinya saya belum Bisa berkata apa-apa tentang Biangnya Mas Jadi menurut Artinya apa yang menyebabkan Mas Kenapa Mas Apa penyebabkan Mas Kalau dalam teori medan kuantum Mas saya itu Pernama dengar saudara Saudara mendengar teori gait Apa sih gunanya teori gait Kenapa Jadi begini Jadi saya tulis aja begini nih Bahasa klasik ini Bisa saudara catat Apa motivasi untuk membentuk Menggurang Demotivasi Semua Apabilitas Kenapa 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 Memang Kenapa Bisa Bisa Kenapa Terima kasih telah menonton! Terima kasih. 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 Saya berikan contoh statistik ya, ada suatu masyarakat, dia selama bertahun-tahun selalu lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Wah, lalu masyarakatnya, masyarakatnya ini berpengaruh bagaimana ya supaya jangan begini, nanti kalau kebanyakan perempuan nanti laki-lakinya sedikit, apalagi kita berpengaruh ini, karena kalau berpengaruhnya susah diadaknya. Lalu mereka katakan begini, setiap keluarga baru yang baru kawin, kalau anak yang pertama lahir laki-lahir, dia terus digarakan. Supaya terus dipenuhi anak lagi. Tetapi kalau anak pertama perempuan, langsung kami. Oke? Diharapkan dengan ini nanti perbandingan laki-laki dan lini jadi berbeda. Ditanya, setelah 25 tahun, berapakah, karena pada waktu program ini dijalankan perbandingan wanita dan laki-laki 5 banding 1, nanti setelah 25-50 tahun berapakah perbandingan? Laki-laki dan paling tidak. Laki-laki dan paling tidak. Laki-laki setelah sudah tahu jawabannya berapa? 25 tahun lho. Apakah, apakah lebih kecil atau lebih besar atau lebih kemana? Sama-sama. Sama-sama. Jadi setiap anak perempuan lahir dah, dia larang lagi melahir kan? Kalau laki-laki ya teruskan, malah diberi subsidi supaya teruskan. Jadi maksudnya begini, bahwanya jawaban saudara itu benar. Inilah statistik. Statistik itu bukan bisa diatur-atur. Bukan seperti dari kita sekarang menurut statistik, ketika yang miskin sekian juga. Biasa jadi turun sekian, kan gitu. Ini statistik atau apa ini? Sehingga, Profesor Maman bilang, ya Pak. Disini dibuat statistik sedikit rupa, sehingga menyenangkan penguasa. Biasa jadi ilmu statistik lain disini. Jadi maka saya katakan itu. Jadi begini saya sudah bahas sebenarnya. Inilah sebenarnya ini. Kontainers yang simetri buriking ini. Menjadi hangat. Sudah lama lah kan. Jadi seperti dalam week interaction. Kita tahu, week interaction ini sangat aneh. Tetapi kemudian bisa dilunuhkan oleh Weinberg, Salam, dan Grasso. Sebenarnya dokter reseptasi yang glasso itu dulu. Ketika jadi haklah. Kemudian dikembangkan oleh Stimbum Mani. Kemudian Nimbrung Salam, dan Jawa. Ini mereka menimukan. Ada dua partikel. Tiga partikel. Memangkan W Boson, Burus Minus, dan kemudian Nitor Boson, Nitor Karen. Jadi kalau kita mendengar Nitor Karen itu salah satu partikel ini. Tiga partikel ini. Bahkan apa itu dari ini? Reaction itu. Yang masanya luar biasa sudah ditimukan. Masa dari para jet partikel itu 92 ini. G ini. G-Retro Force. Apa itu 82? Kebentikan dengan masa proton sudah berapot. Kemudian berupa. Belakangan saya dengar. Ketika. Ketika. Waktu itu saya ada di Ceko. Ada. Kemudian dengan teman di Ceko. Ketika Stardust. Waktu itu diumumkan kelimuan partikel Higgs. Gitu. Di. 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 Jangan felat. Yang knotos masanya itu. Bukan mah. ini hebat lagi, belum ada faktis yang lebih besar dari kualitasnya karena makin besar, maka sangat diperlukan mesin yang lebih besar dan mesin itu jangan salah, buat operasi operasi seperti itu baru ke mesin, eh apa, mesin-mesin fisika yang besar ke satu miliar itu masih mentok, biayanya itu hubungan miliar, gitu-gitu jadi dalam hal itu, saya pikirkan inilah salah satu handicap di kita memang saya kira tidak kita mungkin memberikan ini seperti dikatakan SAC, Superconducting Super Prolight dari Texas dulu ya nggak salah, berapa kali ada pemilik itu? jadi kita berdekat sewa, maka saudara-saudara apalagi masih ke latihan muda tapi saya kira-kira, ya gue tidak, karena ini, walaupun mungkin hasil saudara ini nggak bakal dipakai di sini, kalau saya jarang 50 tahun, nggak bakal dipakai di sini tapi, karena saudara-saudara berada di sana, itu berkonsumsi sesuatu hal ini tapi kan yang ini itu, kalau di dalam kacamata saya, sebab sekarang kita ngasih bahwa ilmu yang paling baik, orang yang paling benar, yang berguna bagi orang lain sekarang kalau saudara menyembuhkan sesuatu, apakah itu tidak berguna bagi orang lain sebuah orang kan lain-lain kan gitu jadi, tapi di sini saya lihat dikatakan yang berguna itu terus bisa kita berikan roti, goreng pisang, apalagi goreng pisang semana lagi semua mereka itu, saya kira itu loh, pencerahan itu, saya mau lihat toh makin banyak orang masuk di fisika makin baik gitu, tapi saya katakan itu sayang sekali mungkin karena kita itu berdiri tau kan tahun berapa kita itu berdiri, fisika itu, 1947 jadi sebentar lagi, ya sudah berapa tahun kita sekarang harinya, 7 tahun, 8 tahun, 7 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 7 tahun dan masih yang khusyur pertama itu lah, poli klinik dan itu itu pengepulia orang lain, itu pengepulia orang lain jadi aku katakan itu, ya, bagaimana jadi sekali saya katakan Anda akan senang menerima anda Kalau ada sesuatu yang mau dibicarakan Kita akan bicara secara seterhana Secara ini tidak ada yang dibunyikan Jadi bagaimana kita menggunakan persamaan-persamaan tensor untuk ini Atau bagaimana kita menggunakan tensor dan spinok Karena begini setiap tensor yang dibunyikan Itu mempunyai spinok yang dibunyikan dengan detail Tidak semua spinok yang dibunyikan dengan tensor Ada yang namanya tensor yang punya spinok ekibual Tapi spinok tidak selalu punya tensor ekibual Itu resmi itu Dan juga dari mana kita tahu Memang kalau di mana, tapi dari ketiduk monster di blanso Jadi dalam hal ini saya katakan Mudah-mudahan saudara-saudara ini saya katakan Saya disini mulai jam 9 atau jam 8 lebih Biasanya sampai jam 11 lebih Karena sering sekali kalau di rumah banyak sekali kan Orang kita balik ke lalu kita bertamu itu Seperti apa? Tahu-tahu satu jam tidak selesai-selesai Ini kan tidak enak juga kan Dan apalagi kita Kurang enak lah Dari jalan orang datang Tapi saya katakan juga Kalau saudara mau ketimu dengan saya Bukan saya mengatakan seorang penting Tapi supaya saudara jangan kecewa Telepon dulu saya Terus saya siap Jangan-jangan nanti datang saudara Ada tangan saya kemudian Ada usaha dengan lain Untuk tidak mengecewakan saudara saya Maksud saya kemudian Pertama saya tidak menganggap ada disini orang istimewa Termasuk rektor pemugan orang istimewa Pernyata biasa Asal kita ini Asal kita datang dengan apa Dengan Dengan Keikhlasan Jadi Amal itu Maksud saya Setelah Tari Pertama Tari 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 karena saya formatasi itu jelasin disini sekarang ini kalau formatasi harus seperenam kan seperenam ini saya gunakan harus minus bukan plus dari plus ada satu nih? minus pak minus ya karena saya banyak menggunakan ini dari sini justru saya tunjukkan juga persemahan-persemahan elektronik ya kan jadi itu memang itu sabar lah tapi ingatlah bahwa baiklah kita berjalan setapak demi setapak supaya kita nikmati perjalanan kita jatuh? jangan enak jadi ingatlah sebagai homework bagi kita semua